Militer Indonesia pastilah memperhatikan tingkah pola klaim Australia di Pulau Pasir. Pulau Pasir bagian dari NKRI, maka wajib hukumnya militer Indonesia mempertahankan kedaulatan negara dari klaim Australia. Selain Pulau Pasir yang di klaim Australia, militer Indonesia juga dihadapkan dengan agresivitas China di Natuna Utara. China juga mengklaim Natuna Utara dari Indonesia. Dengan demikian masalah klaim ini harusnya jadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Memang masalah klaim menjadi menu diplomatik tersendiri bagi Indonesia. Urusan klaim wilayah Indonesia dimulai oleh Malaysia, Sipadan Ligitan dan Ambalat jadi buktinya. Namun saat ini Malaysia mana berani mengklaim wilayah Indonesia? Militer Malaysia cukup, ketinggalan teknologi dan tak mungkin berani lagi melawan Indonesia. Masalahnya di saat Malaysia sudah tak rewel, saudara persemakmurannya yakni Australia buat ulang Pulau Pasir. Bahkan menurut pemberitaan di media masa baru-baru ini ada indikasi Australia mendirikan pengeboran minyak bumi di Pulau Pasir. Pelanggaran kedaulatan ini mesti disikap serius oleh Indonesia. Padahal Australia melalui PM Anthony Albanese beberapa waktu lalu menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Albanese memungkapkan jika Australia ingin menjalin hubungan erat dengan Indonesia. Ia sengaja melontarkan hal ini lantaran adanya gangguan China di utara yang mengancam langsung kepentingan Australia. Australia ingin mengintensifkan kerja sama pertahanan bareng Indonesia. Misalnya latihan Super Garuda Shell 2022, Indonesia mengundang Australia. Kemudian Australia giliran mengundang Indonesia ke Excerpti Speed Black 2022. Indonesia mengirim F-16 dalam latihan akbar matra udara itu. Dalam latihan itu Indonesia bersama negara-negara sebutu mengkratetkan operasi udara terpadu. Salah satunya ialah menempatkan kekuatan udara dalam waktu 1x24 jam di Teater Asia Pasifik. Latihan ini mungkin ditujukan kepada China yang menjadi ancaman bagi sebutu di Asia Pasifik. Jerman menggulain dengan mengikuti latihan tersebut, pihaknya telah menguji kemampuan dia tempur untuk memproyeksikan pasukan dari pangkalan ke kawasan Indo-Pasifik dalam waktu 24 jam, jelas Sina.com pada tanggal 21 Agustus tahun 2022. China memandang Speed Black 2022 sebagai upaya tersistematis untuk melawan Flying Nine Das Light. Bagi China, perlu disadari dengan jelas bahwa Amerika Serikat secara delusi mengumpulkan banyak negara dan menciptakan berbagai pengepungan anti-China. Dengan adanya latihan ini setidaknya negara-negara yang kontra terhadap China dapat memberi tekanan ke Beijing bila konflik berubah jadi bentrokan bersenjata. Latihan militer bersama secara tidak langsung menyampaikan pesan bahwa kekuatan militer dapat diinvestasikan dalam kasus terburuk yang memiliki efek memberi tekanan pada China, ujar peneliti dari asosiasi di Asian Institute for Policy Studies di Korut. Sementara itu Australia memang sengaja mengundang Indonesia dalam Speed Black 2022 supaya tak condong ke China. Indonesia adalah salah satu mitra terpenting Australia. Australia akan terus melakukan latihan bersama, memberikan pelatihan militer dan kebijakan, dan sesuai dengan undang-undang yang sesuai mengekspor peralatan militer ke Indonesia, jelas Departemen Pertahanan Australia dikutip dari Al Jazeera pada 19. Australia berusaha menjual peralatan militernya ke Indonesia. Mau tak mau langkah ini dilakukan meski Australia memandang Indonesia sebagai negara pelanggar HAM. Terlepas dari beberapa masalah yang sulit, Australia telah memiliki hubungan militer yang lama dengan Indonesia, termasuk pelatihan bersama dan pasokan senjata, dengan talus Australia menjual tiga pengangkut pasukan busmaster ke Kopassus. Keputusan ini memang harus diambil oleh Australia, sebab cuma Indonesia yang bisa menjadi tameng bagi Australia bila China mengamuk hendak menyerahkan kandera. Indonesia akan menjadi sangat penting secara strategis jika terjadi konflik nyata di Laut China Selatan. Apa itu adalah perisai Australia? Jelas Direktur Pusat Hukum, Islam dan Masyarakat Indonesia di Melbourne University Law School, Tim Linsu. Fokus diplomasi Australia memang harus ke Indonesia saat ini. Indonesia akan jadi negara besar dan amat sangat penting baginya menjalin hubungan diplomatik yang intens. Setiap ancaman keamanan ke Australia yang berasal dari China harus melalui Indonesia, berarti Jakarta harus menjadi fokus diplomasi keamanan. Namun mengingat ukuran Indonesia, 273 juta orang tidak perlu melakukan segalanya dengan benar untuk memberikan bayangan yang jauh lebih besar di kawasan ini. Pikirkan perkembangan Indonesia seperti halnya India modern dalam beberapa hal akan tetap lemah, tetapi akan mengembangkan kekuatan yang sangat besar dalam hal lain, kata Sam Rao Geffen dari Law Institute Australia pada tanggal 15 kejuari tahun 2022. Sam mengatakan alangkah bijaknya bagi Australia selalu berpihak pada Indonesia. Mau tidak mau, pertumbuhan ekonomi akan diubah menjadi lebih banyak kekuatan militer. Entah merasa cemas atau santai tentang kebangkitan Indonesia, kok itu akan terjadi? Pada gilirannya, itu menunjukkan bahwa Australia sebaiknya tetap berada di pihak Indonesia. Untungnya, kedua negara memiliki satu kepentingan utama yang sama, yaitu memastikan bahwa China tidak pernah menjadi kekuatan dominan di maritim Asia Tenggara, katanya. Namun yang didapat Indonesia malah klaim pulau pasir di NTT yang merupakan wilayah Indonesia. Australia bermain api di situ. Maka ada baiknya militer Indonesia sedikit memberi sentilan kepada Australia. Mungkin Indonesia tak perlu protes secara terbuka, akan tetapi menggunakan cara elegan agar Australia angkat kaki dari pulau pasir. Tahun 2018 lalu militer China sedang rajin-rajinnya main ke Timor Leste.